Pandemi tak menghalangi Ustadz Solmet untuk tetap melakukan ceramah keagamaan. Agar kegiatan ceramah tetap berjalan, Ustadz Solmet membangun Majelis Zumyah. Majelis Zumyah dinilai sangat efektif untuk menyampaikan cerita keagamaan bagi masyarakat karena tidak terbatas lokasi. Ini disampaikan suami April Jasmine saat menghadiri acarata Syakuran Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang berlangsung di daerah Bekasi, Jawa Barat, Rabu Siang. Ya selama ini selalu ada jalan memang orang untuk bersilaturahim termasuk para pendakwa kita yang tadinya selama ini datang ke majelis, ke pesantren atau ke lapangan bertemu langsung dengan para jamaah tapi karena pandemi semua serbat terbatas tapi tidak mengurangi hikmah sekaligus tidak mengurangi keinginan bisa bersilaturahim lewat apa? Lewat Zoom. Ya makanya kita sebutnya Majelis Zumyah. Di situ ngumpul ratusan orang mungkin juga puluhan atau ribuan dari berbagai tempat dan daerah dan mudah-mudahan tetap bisa memberikan yang terbaik dan manfaat. Walaupun salah satu kendalanya adalah kalau tidak kuota ya sinyal. Sejak hadirnya aplikasi Zoom-nya, Ustadz Solmet menilai kegiatannya berdakwa semakin mudah dan menambah antusiasme para jamaah. Tak seperti tatap muka pada umumnya. Ya biasanya Zoom dibatasi juga ya kalau yang saya tahu gitu ya kadang-kadang misalnya jajaran direksi dan beberapa karyawan pilihan atau beberapa pengurus dengan beberapa jamaah karena kayaknya sih terbatas juga ya anggota-anggota di dalam Zoom. Tapi ya buat saya nggak ada masalah, kita terus saja memanfaatkan media yang sudah Allah karuniakan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan dia. Terima kasih telah menonton!